Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ia adalah tokoh perempuan Aceh yang dikenal vokal ketika Aceh masih dalam kecamuk perang Dan ia juga merupakan pemilik hotel Raja Wali di Aceh Hebatnya lagi, Cudnerasikin dikenal sebagai Serikandi Aceh yang kerap menyuarakan keadilan Ia kerap berpidato di depan orang banyak dengan suara lantang untuk membela hak-hak masyarakat Mengutip dari kumparan.com, beberapa aksi dipimpinnya Termasuk di Jakarta untuk menggugat pemerintah pusat agar memberikan kesempatan kepada orang-orang Aceh Untuk menentukan nasibnya sendiri Sepanjang 1999 sampai 2003, ia terus mengumandangkan referendum Tak hanya itu, sang pemimpin Yayasan Serikandi Aceh sekaligus pengusaha hotel ini juga kerap terlibat dalam membantu korban konflik di Aceh Namun sayang, kelantangan suaranya dalam menuntut hak-hak rakyat Aceh Harus membawanya mendekam di balik jeruji besi Cudner ditangkap pada tanggal 20 Mei 2003 Atau dua hari setelah darurat militer diberlakukan di Aceh Masih memutip dari kumparan.com, perempuan hebat ini dituduh melakukan perbuatan makar Ingin memisahkan provinsi Aceh dari negara Kesatuan Republik Indonesia Beliau juga didakwa ikut membantu gerakan Aceh Perdeka Mendiang Cudner Hasikin difonis 11 tahun penjara Ia juga dituduh menyebarkan permusuhan kepada pemerintah dan menghasut masyarakat untuk menggelar referendum Setelah putusan itu, pada 13 September 2003, Cudner dipindahkan ke LP Lohunga, Aceh Besar Cudner Hasikin meninggal dunia ketika tsunami 2004 melanda Aceh Tragedi 26 Desember 2004 itu mengantam Lohunga dan sekitarnya Penjara tempat Cudner ditahan rata dengan tanah Sebagian besar penghuninya, umumnya tahanan politik perempuan dengan tuduhan makar menjadi korban bersamanya Syedra Mutua, mari kita panjatkan doa kepada pejuang-pejuang Aceh yang telah lebih dulu meninggalkan kita Mereka tak sempat menikmati damai Aceh yang hadir 15 Agustus 2005 Yaitu setelah pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia Nah, Syedra Mutua, sekian pembahasan kita mengenai salah satu tokoh wanita yang sangat berpengaruh di Aceh Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa suka video ini, komen, dan berlangganan di channel ini Jangan lupa suka video ini, komen, dan berlangganan di channel ini Terima kasih.